Pemisah kalimat dari buntung menjadi untung tampaknya tepat disematkan bagi kinerja badan usaha milik negara saat ini. BUMN berhasil menjadi agen pelaku ekonomi yang berkontribusi besar dalam pencapaian kinerja ekonomi nasional. Transformasi menyeluruh yang dilakukan badan usaha milik negara atau BUMN mulai membuahkan hasil. Transformasi BUMN lewat konsolidasi holdingisasi, perubahan model bisnis, hingga pengembangan sumber daya manusia berdampak besar bagi kinerja perusahaan pelat merah itu. Hingga tahun 2019, sejumlah BUMN terus mengalami rugi. Bahkan jumlahnya tak kurang dari 60% BUMN yang berugi. Namun seiring perbaikan, BUMN mulai meraup untung. Ada 80% perusahaan BUMN yang dilaporkan memperoleh laba sepanjang tahun 2023. Sejumlah sektor vital yang menjadi penyumbang untung BUMN diantaranya BUMN perbankan, energi, pertambangan, hingga telekomunikasi. Meski merau pun di rupiah yang besar, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar BUMN tidak lantas berpuas diri. Pasalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia masih akan berkejolak dalam dua tahun ke depan. Bahkan sejumlah negara mengalami krisis seperti Jepang dan Inggris. China dan Amerika Serikat pun tak luput mengalami perlambatan ekonomi. Kita terus bertransformasi. Jangan berpuas diri dengan hasil hari ini. Dan percepatan itu harus terus terjadi karena tadi pengantangannya sangat kompleks ke depan. Erick pun memasang target baru bagi perusahaan pelat merah yang harus menaikkan dividennya ke angka 85 triliun rupiah di tahun 2024. Berdasarkan data laporan BPK selama periode 2014-2022, tercatat 10 perusahaan pelat merah dengan setoran dividen paling jumbo. Lima perusahaan bersifat privat dan sisanya go public. Di antaranya BRI, Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, BNI, PLN, Pupuk Indonesia, PGN, Jasara Harja, dan Pegadaya. Erick kembali mengingatkan, BUMN tak boleh jadi menara gading. BUMN tetap harus mendukung kasihimbangan usaha terhadap sektor swasta dan UMKM. Sehingga BUMN harus fokus pada bisnis inti masing-masing agar tidak mematikan usaha swasta dan UMKM. Selain itu, perusahaan BUMN juga terus didorong agar semakin transparan sebagai bagian dari tanggung jawab BUMN terhadap publik. Kita terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian good corporate governance. Kita bisa lihat di awali hari itu kita awalnya cuma 400 ribu lebih. Sekarang angkanya sudah 1,5 juta. Artinya inilah yang kita harapkan perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah kenapa yang sejak awal saya juga dorong bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, kita ini pertama kali ini juga bisa dilihat di website secara transparan.